Halo semua, apa kabar? I hope you are well. Ini sudah memasuki pertengahan bulan November dan gak terasa sudah hampir akhir tahun. Dan itu artinya udah hampir masuki musim liburan dan saya gak mau ketinggalan karena juga saya mau liburan juga. Dan liburan kali ini saya mau mudik. Yeay, finally, I'm so exciting. Saking excitingnya tuh aku juga exciting banget mau nge-share persiapan-persiapan mudik kali ini. Dan mudik kali ini ceritanya sedikit berbeda. Kenapa? Karena aku dan suami mudiknya itu sama Mikaela. Dan otomatis aku nge-share-nya juga untuk persiapan sama baby. Karena kan untuk kita gak pedulah apa sih yang mau di-share. Paling juga gitu-gitu aja ya gak sih. Tapi kalau untuk baby tuh ribet banget. Dan ada persiapan-persiapan yang sangat penting. Dan menurut saya itu harus disiapkan untuk jauh-jauh hari. Nanti kita ambil penerbangan pagi dan Mela masih full energy. Dan perjalanan ini akan memiliki waktu 15 jam. Dan kita tahu sendiri kan kalau kita orang dewas aja. Kalau sudah harus perjalanan 15 jam. Harus duduk di pesawat serang 15 jam. 15 jam itu rasanya pssssss. Maksudnya posan banget dan bete banget. Dan sekarang kalau kita mikirin si baby. Dia masih aktif-aktifnya. Dia tuh masih senang-senangnya jalan gitu loh. Dan aku gak tahu gimana nanti reaksinya si Mika waktu di pesawat gitu loh. Dan aku memang denger banyak cerita. Kalau the best time untuk baby diajak traveling gitu. Itu sebelum dia 6 bulan. Atau sebelum dia bisa merangkak lah. At least nanti kalau dia banti pesawat itu. Apa ya. Tidur terus gitu loh. Tapi ya. Sekarang gini loh. Setiap baby kan beda-beda. Dan reaksinya setiap baby kan juga beda. Mungkin pas saat itu. Baby Mbak Si A itu lagi gak enak badan. Atau dia gak comfortable. Sama perjalanan jarak jauh. Well every baby mungkin gak nyaman dengan perjalanan jarak jauh ya. Dan mungkin who knows. Anak saya nanti apa namanya. I hope dia reaksinya bagus ya. I hope dia gak rewala. Karena dulu waktu aku ajak dia ke Romania. Well 3 jam aja. Dia sih oke. Gak aja cuma dia. Nanti banget gak mau diim gitu loh. Dan. Dan aku sih. Menurut aku sih. Kalau dibawa. Untuk baby. Dibawa 6 bulan. Atau sebelum dia merangkap. Untuk dibawa ke traveling jauh. Itu cuma. Aku kasian banget. Karena dia apa ya. Sangat kecil. Kayaknya so fragile. Sangat lemah banget gitu loh. Mungkin daya dahannya itu. Belum sekuat. Sama baby. Yang sudah berumur. Lebih dari 1 tahun. Dan mungkin untuk baby yang masih berumur. Yang baby sebelum dia 6 bulan kan. Mungkin dia juga belum mendapat full imunisasi ya. Dan. Kalau kayak anak saya kan. Sudah berumur 1,5 tahun. At least dia sudah mendapat imunisasi. Sampai dia berumur 1 tahun. Jadi. Aku pikir dia sudah kuat. Sudah. Daya tahan tubuhnya itu semakin kuat. Jadi. Oke lah. Gak apa-apa. Sekarang. Mulai sekarang. Diajak traveling jarak jauh. Gak apa-apa. Gitu. Well. Everybody has their own opinion. I guess. Ya gak sih. Semua orang mempunyai. Opini yang berbeda-beda. Terselah anda lah. Maksudnya. Ikuti hata-hata kalian aja. Kalau mau traveling. Kalau. Serasa kalian oke ya. Aja aja. Kalau enggak ya. Terselah kalian. Gitu loh. Jadi. Apa sih yang saya harus. Persiapkan. Untuk mudi kali ini. Jadi aku mau. Jadi ya. Aku. I don't like any surprises. Dan. Aku mau. Untuk liburan. Kali ini tuh. Aku mau. Kalau setiap liburan itu. Aku sama keluarga tuh. Enjoy. Menikmati liburan. Gitu loh. Gak yang. Bika rewel. Atau sakit. Atau apalah gitu. Jadi. Persiapan yang saya siapkan itu. Satu. Itu. Imunisasi. Atau vaksin. Gitu. Jadi. Untuk. Mendapatkan vaksin itu. Aku harus ke. Medical center. Ke di area tempat saya tinggal. Jadi. Jadi. Nanti. Aku dikasih. Kayak questionnaire. Seperti ini. Misalnya. Aku. Ntar aku tunjukin. Jadi. Untuk. Mendapatkan vaksin. Aku harus mengisi. Questionnaire. Ini. Apa namanya. Personal detail ya. Kayak begini. Hmm. Di travel questionnaire ini. Kita harus menyebutkan. Gimana. Negara. Tujuan. Ada yang bisa lihat. Dan. Kemarin. Kita kan mau pergi ke Indonesia. Dan ada beberapa hari lah. Di Singapura gitu. Dan. Kemarin. Dia. Seharusnya. Dia. Mendapat. Hepatitis A. Typhoid. Sama. Tetanus. Tapi. Kemarin. Cuma. Mendapatkan. Vaksin. Hepatitis A. Karena. Untuk. Typhoid. Sendiri. Dia. Terlalu. Kecil. Untuk. Mendapatkan. Vaksin. Itu. Dan. Minimal. Untuk. Mendapatkan. Vaksin. Waktu. Berumur. Waktu. Si. Anak. Itu. Berumur. Dua. Tahun. Dan. Untuk. Tetanus. Dia. Nggak. Dapat. Karena. Dia. Sudah. Mendapatkan. Vaksin. Tetanus. Waktu. Dia. Masih. Berumur. Lapan. Minggu. Dua. Belas. Minggu. Sama. Enam. Delas. Minggu. Dan. Aku. Punya. Ini. Ini. Apa. Itu. Namanya. Redwood. Dan. Ini. Sangat. Penting. Karena. Ini. Recordnya. CAB. Jadi. Ini. Dibawa. Kemana-mana. Masnya. Kalau. Dia. Kedokter. Atau. Kita. Dia. Mau. Ketemu. Mau. Vaksin. Atau. Ketemu. Siapa. Siapa. Itu. Health visitor. Gitu. Harus. Dibawa. Even. Dokternya. Ke. Dokter. Pemerintah. Atau. Private. Tetap. Dibawa. Karena. Kemarin. Mika. Pernah. Ke. Private. Dokter. Dan. Ditanyain. Redbook. Ini. Jadi. Penting. Banget. Gitu. Dan. Ini. Berisi. Macem-macem. Ya. Macem-macem. Terus. Untuk. Vaksinnya. Sendiri. Aku. Bisa. Tunjukin. Ini. Vaksinnya. Ya. Udah. Dapet. Waktu. Dia. 8. Minggu. 12. Minggu. Dan. 16. Minggu. Itu. Persiapan selanjutnya. Yaitu. Obat-obat. Dibawain. Rasitamol. Terus. Untuk hidung. Nampet. Terus. Ini. Kayak sunblock. Mungkin ya. Sunscreen. Atau ya. Sunscreen kayaknya ya. Terus. Ada. Nafi Rats. Nafi Rats. Sudah krim. Terus. Ada. Krim ini. Kayaknya aku udah kena. Share di. Sebelumnya. Dan. Krimi Kela tuh. Sensitive banget. Jadi. Kayak. Biar klinet gitu loh. Terus. Ada ini. Kalau. Nggak manjur. Aku kasih. Kanesten. Zeddy ini. Sebenernya. Apa ya. Katanya sih. Khususnya tinggi gitu. Jadi. Di sini tuh. Nggak. Dijual untuk baby. Kalau dapet resep dari dokter. Kalau enggak. Boleh. Bukan untuk baby. Ternyata. Ternyata ya. Terus. Thermal water. Jadi. Nih. Kela itu. Kadang. Ada. Bintik-bintik. Apa tuh. Bintik-bintik. Merah. Di sekitar. Mulutnya. Dan. Itu kayaknya. Dari. Watshoi gitu. Mungkin terlalu hard. Atau gimana sih. Nggak tahu. Terus disarankan untuk. Pake thermal water ini. Jangan lupa aja. Persiapan selanjutnya. Yaitu. Aku harus ketemu sama dokter. Menurut kalian. Tumat. Nggak sih. Kalau saya harus ketemu sama dokter. Menurut saya. Nggak. Karena selain. Selain. Ketemu dokter itu gratis. Dan aku. Pastinya akan dapet saran yang berguna gitu. Karena kayak kemarin. Waktu aku. Pergi ke. Untuk vaksinnya Mika itu. Aku juga untuk advice. Dari susternya. Itu. Dia kasih tahu tentang. Obadiare. Darylite. Dan itu. Aku nggak tahu. Dan aku nggak kepikiran sekali. Terus. Dia bilang tentang. Apa ya. Kalau. Saya mau kasih Mika buah. Itu harus. Yang dipupas. Jangan yang langsung. Apatih. Langsung dimakan gitu. Soalnya. Takutnya. Apa. Ada virus. Atau bakteri. Whatever lah. Terus. Tentang air. Gitu. Kalau. Kalau. Aku mau. Mika mau minum. Itu harus dari botol. Atau. Yang. Airnya sudah minum. Sudah dimasak dulu. Karena. Di Inggris. Di Inggris. Kan. Orang inggris. Minum. Air. Langsung. Dari. Keran. Mosquito Spray. Sama. Dirolite. Itu. Obat diari. Jadi. Untuk saat ini. Aku belum. Bisa. Untuk. Menunjukin. Menunjukin. Obat diari. Karena. Untuk mendapatkan. Obat diari. Itu. Aku harus. Harus. Ada. Harus. Ada. Resep. Dari dokter. Dan. Sedangkan. Baru. Minggu depan. Baru. Minggu depan. Mikila. Ketemu. Sama. Dokter. Nya. Gitu. Mungkin. Aku bisa. Beliin dia. Di. Toko obat. Atau. Farmasi. Tapi. Aku belum. Coba. Mungkin. Aku. Coba. Selain. Persiapan utama. Kayak. Vaksin. Kayak. Ketemu. Sama. Dokter. Kayak. Kayak. Obat-obatan. Itu. Juga. Ada. Beberapa persiapan tambahan. Yang harus. Aku pikirkan. Aku siapkan itu. Yaitu. Kayak. Baju summer. Itu kan. Di Indonesia kan panas sekali ya. Disini kan lagi winter. Jadi. Aku. Siapin baju-baju. Yang. Apa yang. Ya tulis. Berbahan katun. Yang. Karena itu. Menyerah keringat. Terus. Aku. Siapin baju yang. Ada berlengan. Gak lengan panjang sih. Tapi. Lengan gitu. Gak yang singat. Gak gitu. Terus. Ya. Celana pendek. Atau. Atau. Dress. Kayaknya. Terus. Kayak sandal. Sandal summer. Gitu-gitu aja sih. Untuk. Kalau untuk baju. Jadi. Persiapan yang harus. Bener-bener dipersiapkan. Gak boleh. Enggak. Itu adalah. Vaksin. Terus. Ketemu sama. Dokter. Untuk minta advice. Sama. Obat-obatan. Itu yang harus. Gak boleh. Enggak. Itu. Terus. Untuk. Makanan. Aku kan biasanya. Masak setiap hari. Buat mikir lagi. Tapi kalau aku lagi keluar. Gitu. Atau aku lagi sibuk. Gitu kan. Gak sibuk masak. Gitu. Aku selalu. Beli India ini. Yang ready meal. Dari Elast Kitchen. Gitu. Ini ada. Ada macem-macem. Rasa ya. Ada yang curry. Ada yang beef. Coo juga. Ada yang pasta juga. Terus. Ini juga. Ini gampang banget. Karena cuman dipanasin. Di microwave. Sebenarnya ini aku. Kalau untuk mudik. Sebenarnya aku gak perlu bawa. Karena dia udah makan family food. Yang masanya yang sama. Masakan sama saya. Cuman. Untuk jaga-jaga. Aku mau bawa beberapa. Terus. Terus kayak snack. Gitu. Seperti ini. Ini. Finger food. Gitu. Untuk snack gitu. Kayak. Ini. Apa. Rice cake. Terus. Ada puff. Gitu loh. Kayak. Apa ya. Cheeky. Kayak itu ya. Sama biscuit. Biscuit. Ini dari Elast Kitchen juga. Berus. Organic. Ini yang dari merk organik. Karena itu ya. Favorit India. Cuman aku mau bawa beberapa. Gak banyak. Suma beberapa aja. Terus untuk popo ya. Kan di Indonesia kan banyak. Ada banyak popo. Terus. Sebenernya sih. Gak perlu aku bawa popo. Dari sini. Nabi dari sini. Tapi cuman. Aku cuman. Just in case. Aku lagi jet lag. Capek. Atau gimana itu. Aku siapin satu box. Ini. Ini isinya 18. Cuman. Untuk persiapan. Anjenter. Kalo habis juga. Aku kan. Mungkin habis kan. Untuk dua hari. Untuk dua hari. Ya gak sih. Sebelum aku dua hari. Kita kan udah. Jet lag. Well. Jet lagnya belum hilang. Tapi at least kita kan. Sudah bisa kemana-mana gitu. Terus sama. Apa itu. Nepi. Untuk popok. Untuk berenang. In case. Nanti kalo kita. Kita. Apa tuh. Mau berenang. Gitu. Kan. Ini khusus untuk. Apa popok. Untuk nepi. Untuk berenang. Kalo yang pake popok yang biasa. Kan nanti. Apa ya. Popoknya bisa. Melembung gitu loh. Besar banget. Kan berat. Buat baby. Kasian juga gitu loh. Jadi. Ini juga. Harus dipersiapkan gitu. Untuk yang di. Pasawat. Yang gak kalah. Pentingnya juga harus dipikirkan. Harus dipersiapkan. Itu. Aku harus. Nyiapin. Satu. Koper kecil. Khusus untuk. Barangnya mikil. Itu loh. Koper kecil yang. Apa. Yang bisa dibawa di atas. Yang dibawa. Ditaruh di atas. Tempat duduk kita. Gak yang di lakit. Gak di. Gak di apa tuh. Gak di. Bagasi maksud saya. Jadi. Aku harus siapkan. Satu itu. Yang isinya. Barang-barang mikil. Kayak. Napi. Kayak snack. Kayak baju ganti. Kayak. Kisu basah. Terus mainan-mainannya dia. Kayak begini. Dia lagi. Jadi biar. Dia gak rewel. Ini. Ini. Satu set ini. Terus. Ada. Kayak laptop. Kayak gini. Mainan-main. Kela. Dia seneng banget. Favorit. Terus. Buku. Buku-buku. Seperti ini. Terus ini. Yang bisa bunyi. Dia juga lagi favorit. Seperti itu. Inilah persiapan-persiapan aku. Untuk mudik bersama si baby. Dan setiap orang mempunyai persiapan yang berbeda-beda ya. Untuk mudik pertama kalinya sama si baby. Dan semoga video saya ini bermanfaat. khususnya untuk ibu-ibu yang mau mengadakan perjalanan jauh. Mau mudik ke Indonesia. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.